Intro Salam Musnah Wira Widayaka Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Bersama saya, Sederah Bom Andresyevchenko Akan memberikan informasi terabdit, teraktual dan terpercaya Kegiatan Prajurit Barat Biru, di seluruh wilayah Nusantara Yang akan kami hadirkan untuk Anda, dalam liputan Wisnah Wira Widayaka Sepukan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Mayor Jenderal TNI, Marinir I. Madewahyu Santoso Didampingi, Ketua Cabang BS Jala Senastri Puspomal, Nyonya Erna Madewahyu Menghadiri acara silaturami dan olahraga bersama, alumni AAL 33 Moro Sagoro Bertempat di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono Mempimpin acara tersebut dengan tema Satu Hati, Satu Rasa, Satu Jiwa Seduluran Selawase, acara diawali dengan senam peregangan Dilanjutkan goes dengan rut lapangan Brigif I Marinir, Kebun Binatang Ragunan Dan finis di lapangan tembak Pasmar I Kegiatan dilanjutkan dengan peresmian dan peninjauan Marine Sports Center Oleh Panglima TNI, didampingi oleh para alumni AAL 33 Moro Sagoro Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Mayor Jenderal TNI, Marinir I. Madewahyu Santoso Didampingi Pejabat Utama Puspomal, mengikuti pengarahan Panglima Tentara Nasional Indonesia Secara video conference, di ruang rapat Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono Menyelenggarakan pengarahan tersebut Bertujuan untuk mengingatkan, bahwa TNI merupakan lembaga yang paling dipercaya masyarakat Maka dari itu jaga kepercayaan ini dengan profesionalitas dan tanggung jawab Dalam amanatnya, Panglima TNI berpesan Kita semua perwira TNI, yang diberikan amanah serta tanggung jawab untuk memimpin Serta mengolah organisasi satuan mulai dari satuan kecil, sampai dengan satuan besar Amanah bukan sekedar lis merah, tongkat komando dan tanda jabatan belaka Tapi harus diwujudkan, dengan keberhasilan, dalam memimpin prajurit dan satuan Yang menjadi tanggung jawab, kegiatan diikuti oleh seluruh jajaran tentara nasional Indonesia Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Mayor Jenderal TNI, Marinir I. Madewahyu Santoso Didampingi Ketua Cabang BS Jala Senastri Pus Pomal, Nyonya Erna Madewahyu Menghadiri acara halal bihalal usai perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah Yang bertempat di lapangan Trisila Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur Acara halal bihalal tersebut, dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, yang didampingi oleh Ketua Umum Jala Senastri, Nyonya Fera Muhammad Ali Dan dihadiri pejabat utama Mabesal, serta seluruh prajurit maupun PNS Mabesal Dalam amanatnya, Kasal menyampaikan bahwa semoga bekal hikmah dan nilai-nilai luhur Yang telah kita dapat selama bulan puasa, dapat kita terapkan dalam melanjutkan pengabdian kita Sebagai insan jala senat TNI Angkatan Laut, TNI, Bangsa, dan Negara Acara dilanjutkan dengan berjabat tangan dan ramah tamah Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Mayor Jenderal TNI, Marinir Imade Wahyu Santoso Didampingi Dirbin Gakumpus Pomal, menghadiri pengarahan Panglima TNI Kepada seluruh aparat penegah hukum, di lingkungan TNI Yang bertempat, di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur Sekitar 450 personel aparat penegah hukum, di lingkungan TNI Yang terdiri dari Auditor Militer, Hakim Militer, Perwira Hukum, Polisi Militer, dan Pamasis STHM Menerima pengarahan dari Panglima TNI, Yudo Margono, SE, MM Yang dilaksanakan secara daring dan luring Dengan tujuan agar dapat diikuti oleh seluruh aparat penegah hukum dimanapun mereka bertugas Dalam pengarahannya Panglima TNI menyampaikan Bahwa aparat penegah hukum di lingkungan TNI Memiliki peran dalam menyelesaikan perkara yang melibatkan prajurit TNI Yang mana penyelesaian perkara ini, bukan saja merujuk kepada kepentingan hukum Tetapi juga memperhatikan kepentingan militer Dimana aparat penegah hukum, tidak boleh ragu dalam melakukan tindakan tegas secara hukum Mulai dari penuntutan sampai penjatuhan hukuman, demi kepentingan militer Selain itu, bertempat di lobi Aula Gatot Subroto Juga diselenggarakan pameran buku-buku produk hukum Yang telah disusun oleh Babinkum TNI Serta simulasi virtual reality tools Seluruh prajurit dan PNS Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Beserta pengurus cabang BS Jala Senastri Puspomal Melaksanakan halal bihalal bertempat di gedung RB Supardan Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Acara halal bihalal tersebut dipimpin dan Puspomal Mayor Jenderal TNI Marinir Imade Wahyu Santoso Yang diwakili oleh Wadan Puspomal, Laksamana Pertama TNI Samista, SH Dalam sambutannya, Wadan Puspomal menyampaikan Bahwa acara halal bihalal tersebut diselenggarakan Setelah umat muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah Serta untuk mempererat tali silaturahmi Antar seluruh keluarga besar Puspomal Tak lupa ucapan rasa syukur Selama pelaksanaan libur bersama lebaran tahun 2023 ini Seluruh keluarga besar Puspomal dapat melaksanakan kegiatan dengan aman dan lancar Keadilan adalah tujuan utama hukum Untuk itu, hukum harus pisah, tegak lurus, menjunjung keadilan Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Bersama seluruh kerabat kerja bak Puspomal Kami pamit undur diri Sampai jumpa minggu depan Jalas Viva, Jaya May